Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak-anak sekalian Hari ini kita belajar bahasa Arab Tolong minta disiapkan bentuk bukunya Pensilnya dan buku tulisnya Untuk dipersiapkan segala bentuk alat tulisnya Baik kita mulai saja Hari ini kita akan belajar bab kedua Belakanya kita adalah Filhadi Quotin Artinya adalah dikebun Kita akan mempelajari apa saja yang ada dikebun Nah disini kita akan bahas Dan juga nanti ada percakapan-percakapan Yang perlu kita lakukan Untuk dipotong langsung saja Kita mulai dari pelajaran kedua Ajar sultanit Artinya pelajaran kedua Nah ini nanti kita bahasnya Sekarang kita langsung ke materi berikutnya Yang ini tentang Al-Ibaratul Jadidah Al-Ibaratul Jadidah Artinya pengungkapan baru Disini ada posa kata baru Pengungkapan baru yang terlepas Apa saja yang ada dikebun Baik yang pertama Bapak baca Bapak baca Tolong kalian ambil rumah Ikuti bacaan Bapak Oke ya Pastikan dulu Al-Ibaratul Jadidah Sajarotul Jadidah Sajarotul Mawzi Baik Birkatul Al-Ibaratul Jadidah Sajarotul 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 Mawzi Birkatul Keduti Terimu Sajarotul Sajarotul Aldali Pohon Bunga Mawar Sajarotul Pohon Pisah Birkatul Kolah Na Kuratul Ayr Mancun Sajarotul Pohon Sajarotul Yasmini Pohon bunga melati Syajaratul burukul kolik Pohon jeruk Sama pun ikan Surul hadipati Pagar kebur Oke Kalau sudah, sudah tahu artinya Lanjut kita buka ke halaman Halaman 16 Ya, lihat disini Al-Najibwaru Kita akan membaca Dan kemudian mengartikan Percakapan tersebut Al-Najibwar artinya Percakapan Kita akan bahas disini Al-Najibwar awal artinya percakapan satu Al-Najibwar usahari Percakapan kedua Al-Najibwar usaharis Percakapan ketiga Nah untuk latihan nanti setelah kita Membaca percakapan yang mengartikan Percakapan tersebut Oke, baik Sekarang Bapak minta dibuka halaman 16 Ya Oke Kalau sudah Perhatikan bacaannya baik-baik Ya Kita bahas dari Al-Najibwar Ya artinya percakapan Baik Anakku Tolong perhatikan bacaannya Al-Najibwar Al-Najibwar usahari Al-Najibwar usahari Hayyabina nabhabul alih. Oke, lanjut. Kita baca dulu percakapannya. Nanti baru kita artikan. Alhiwarusani, percakapan kedua. Zaidu, umzur, ilkal hadikati. Ahmadu, alhadikati jamilatul kawasi'adu. Zaidu, alhawakuhuna naqiyun. Ahmadu, madilkaya zaidu. Zaidu, ilkal birkatul fiha asma'un wa nafura'un. Ahmadu, albirkatul jamilatul ana uhibbura. Alhiwarusani, percakapan ketiga. Ahmadu, madalijani bilbirkati. Zaidu, janibal birkati asjaru. Minha, syajaratul warjati, wa syajaratul yasmini, wa syajaratul mauzi, wa gairul gharina. Ahmadu, wa mada hawlal hadikati. Zaidu, hawlal hadikati surul hadikati. Oke, sudah paham ya? Bacaannya? Sudah mengerti? Tolong, bapak minta perhatikan siapkan pensil kalian. Kita untuk menerjemahkan dari alhiwarul awal. Percakapan pertama. Dibuka halaman 16. Oke? Kita langsung saja. Alhiwarul awal. Percakapan pertama. Zaidu, sobahul khairu ya Ahmad. Artinya, sobahul khairu ya Wahai Ahmad. Ahmad, sobahul nuri ya Zaid. Artinya, selamat pagi juga ya Zaid. Zaidu, khaya bin anata masya' ilal hadikati. Ayo, kita ke kebun. Ahmad, hadir. Mada fil hadikati. Baik. Apa yang ada di kebun? Zaidu, fil hadikati asjarun, wa mirkatun, wa nafuraun, wa gairun da'lika. Ditambah, ada pohon-pohon. Kolam, air mancur, dan lain sebagainya. Ahmad, haya bin anata halul an. Ahmad, mari kita pergi sekarang. Oke. Selanjutnya, alhiwarusani, percakapan kedua. Zaidu, umzur fil kal hadikati. Lihatlah, kebun itu. Ahmad, al hadikati jamilatun mawasiatun. Kebun yang bagus dan luas. Zaidu, al hawam guna nafiyun. Udara di sini sejuk dan jernih. Ahmad, matil kaya Zaid. Apa itu, Zaid? Ya. Zaid, filka, birkatun, fiha asmal pun wa nafuraun. Itu kolam. Di dalamnya terdapat ikat ikan dan air mancur. Ahmad, al birkatun jamilatun annauhib muha. Akhirnya, kolam yang bagus. Saya menyukainya. Oke. Selanjutnya, alhiwarusani. Alhiwarusani artinya percakapan ketiga. Oke. Berarti kan? Ahmad, ma'adu jani bilirkati. Ya. Ahmad, apa yang ada di samping kolam? Kemudian Zaid menjawab. Ya, artinya di samping kolam itu terdapat pohon-pohon. Yaitu pohon bunga mawan, pohon bunga malati, dan pohon bunga, dan pohon pisang. Dan lain sebagainya. Ahmad, wa ma'adu hawlal hadikotih. Apa yang ada di sekitar kebun? Kemudian Zaid. Hawlal hadikotih. Surul hadikotih. Di sekitar kebun terdapat pagar-pagar kebun. Nah, itu adalah terjemahan daripada percakapan. Percakapan dari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya setelah kamu mengartikan. Bapak mau kamu tolong kerjakan halaman 18 sampai halaman 19. Yaitu Atamri ingat. Lihat, di sana ada tiga. Ya, yakti. Atamri awal artinya latihan pertama. Kemudian Atamri usani latihan kedua. Dan Atamri usani latihan ketiga. Nah, perintahannya adalah kamu untuk melengkapi titik-titik yang kosong pada jawaban yang benar. Atamri awal, kamu lihat di cari, kamu cari di percakapan pertama. Atamri usani, cari di percakapan kedua. Dan Atamri usani, cari di percakapan ketiga. Baik. Ya, itu sedikit materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan tetap belajar di rumah. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kumpulkan nanti ketika kalian masuk atau boleh dengan melalui foto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.